luna maya dan mantan teman syahrini makin kompak lakukan promote greater istri reino barat penumpas Hubungan Syahrini dan Luna Maya dikabarkan merenggang setelah sang penyanyi tiba-tiba saja menikah dengan Reino Barak Baru-baru ini Luna Maya mengunggah foto berdua dengan Nina Kaginda Yang diketahui salah seorang sosialita yang juga merupakan sahabat Syahrini Sebagai salah satu penjual tasermas asli di Indonesia, Syahrini merupakan salah satu pelanggan Nina Kaginda Hal itulah yang membuat hubungan keduanya kemudian menjadi dekat Namun hubungan Syahrini dengan Nina Kaginda dikabarkan merenggang Bahkan netizen menemukan keduanya sudah saling unfollow akun Instagram masing-masing Nina justru semakin lengket dengan baru-baru ini Luna dan Nina terlihat melakukan pemotretan bersama Keduanya dikadang-kadang menjadi brand ambasador dari sebuah produk kecantikan Saat protet mereka dibagikan ulang oleh akun Etlam Bedanu Netizen memberikan beragam tanggapannya dan Syahrini ramai dijadikan bahan kunjingan Nina cerita tentang butin? Enggak ya Padahal pelan-pelan merapat kemon Komentar netizen Pantas sudah tak berani tinggal di Jakarta Sudah tidak ada tempat sewa tas dan pinjem baju brandit lagi Yang ownernya bisa dijadikan besti, sindir netizen Kenapa mereka pada akhirnya bergabung dengan Lun Mai? Karena selain tulus dan baik hati, Lun Mai karirnya sedang naik Namanya sedang harum berkat kerja keras dan ketulisan setelah dizolimi Kata yang lainnya Terima kasih telah menonton Lunamaya jadi BA Brand dari Jepang, netizen fungsi karir Syahrini sejak menikah dengan Reino Barat Netizen tak henti-hentinya membandingkan Syahrini dan Lunamaya Ini bermula ketika Incess Sapanatap Syahrini yang menikah dengan Reino Barat yang saat itu Dikabarkan dengan menjalin hubungan asmara dengan Lunamaya Akibatnya Incess disebut-sebut sebagai berbut laki orang alias pelakor Meski pengusaha asal Jepang itu sudah mengklarifikasi penyebabkan dasnya hubungannya dengan Luna Namun netizen masih terus mengungkit akan hal tersebut Seperti baru-baru ini Syahrini kembali ke nasentil Lantaran Lunamaya dipilih menjadi brand ambasador dari merek pembayaran di Jepang GCB Lewat akun Instagramnya, Lunamaya membagikan keseruan saat dirinya pembayaran untuk GCB Hai, betul banget saya Lunamaya kini menjadi brand ambasador GCB Indonesia Ungkapnya di Instagram Story Ia beberapa kali berpose dengan beragam busana Salah satunya menggunakan kimono merah khas Jepang Menunjukkan Lunamaya sebagai BA brand dari Jepang pun membuat warganet bertanya-tanya mengenai Syahrini Seperti diketahui, Incas dan Renobara kini menetap di Jepang Memiliki mertua pengusaha ternama dan juga suami keturunan Jepang Warganet juga bertanya-tanya mengapa bukan Syahrini yang ditunjuk Terlebih wanita asal Sukabumi tersebut disinyalir memiliki kedekatan dengan beberapa petinggi perusahaan Lantaran koneksi sang suami dan mertua Video tersebut diunggak ulang oleh akun Instagram atlambedanu Gak salah ini harusnya sih Syahr keblom yang jadi BA-nya Bukannya Jepang second home-nya dan yang paling jejakunan kok malah Luna Maya Gimana Tessie ini penghinan banget buat bini dipanya komentar seorang warganet Syahrini sindir lu ramai ya lewat video tiktok Lagu restu disorot saat istri Reino Barak bereaksi Penyanyi cantik yang juga istri Reino Barak, Syahrini tak ketinggalan tren selebriti papan atas tanah air untuk membuat video tiktok Pun dengan Luna Maya yang juga sering melakukannya Salah satu akun dosip membagikan video Syahrini bermain aplikasi tiktok Rupanya video itu disorot dan dikaitkan dengan kisah masalah Lureino Barak dan Luna Maya Dalam video tiktok yang ini terlihat berjalan ke arah depan sambil meliuk-liukan badannya hingga menempel ke dinding Namun lagunya menggunakan lagu berjudul restu dan dikaitkan dengan Luna Maya dan Reino Barak Ia pun tak segan berputar-putar Mengikuti alunan lagu yang dinyanyikannya berjudul restu Sontak video tiktok istri Reino Barak itu tersebut langsung ramai dikomentari oleh warganet Tak sedikit netizen berkomentar sinis pada video yang diduga oleh perempuan bernama Syahrini Fatima Cailani itu Bahkan beberapa netizen menyebut video tersebut dibuat untuk menyindir mantan kekasih Reino Luna Maya Mereka menyebut pamur Syahrini menurun sehingga kembali membuat sensrafi dengan sindiran tersebut Mbak Bulan makin cakep sukses eh yang ini belum move on dari restu mulu Nikanya udah lama juga tulis akun netizen Pesonannya udah mulai redup setelah menikah sambung akun netizen Udah adem-adem mulai lagi nyindir-nyindir padahal kalau udah bagi ya diem Nggak usah mancing-mancing sahut akun netizen lain Roda berputar lo bu jangan nyanyi-nyanyi di atas penderitaan orang lain kata akun netizen lain Inti lagunya nyindir mbak mantan kan biar dia nyastui yang mbak mantannya enggak Gitu intinya imbuh netizen lain Dia udah gak kaku jadi main tiktok seru akun netizen Seperti diketahui doang tiktok sudah mencaler para di Indonesia Bahkan kalangan selebritas mulai dari Gisela Anastasia, Nikita Mirzani, Asyanti hingga Namun namanya juga kecandaan untuk mengaktif video lipsing Mereka di akun media sosial masing-masing Gita khab Watan Terima kasih telah menonton!